Halo brother semua, nah hari ini gue bakal nge-prank boss gue Gue bakal ngelakuin sesuatu yang dia gak suka banget Dia tuh gak suka banget makan kecap Nah gue pengen ngajak dia makan KFC Tapi gue suruh makannya pake kecap Abis itu nanti gue bakal tanya-tanya seputar tentang esports Nah gue minta doanya aja Biar gue gak dipecat abis ini So, kalian semua nantiin ya Semoga gue gak dipecat doain gue Doain gue Jadi boss gue udah sampe, dia udah disana Kita bakal ajak dia makan McDonald's kalau gak KFC Tapi bilang ikut raktir Tapi gak gue ajak Gak gue bilang kalau makan, bakal makan kecap Halo boss Gue mau ngeraktir Makan McD Ayo, let's go Kok gelap sekali tuh Ada apa ini Oke Jadi kita masuk dulu Oke, kita Kita liat lagi ya Woy, sebelum lanjut nonton Cepetan klik komen, like, dan subscribe Cepetan sekarang Woy, cepetan Boss gue Oh disini dia, ayo boss Kita udah sampe di McD nih boss Lo bakal gue transfer makan Tapi harus habisin Kita harus sampe semuanya satu Semuanya banget Tapi harus habisin Siapa yang habisin ini semua semuanya Udah oke Oke, kita bakal masuk semuanya Mas Saya mau mesen semua menunya Tapi ala kart Proporsinya satu gitu Ya, satu aja Kalau banyak banget sayang Gak bawa serot keterangan orang miskin nih Mas, bayarnya pakai BPJS boleh gak? Gak bisa Oh, KJP juga gak bisa? Oke Udah lah, temennya ada KTP kok Ada boss gue juga Besar-bes maneri kan kalau besar Nah, disini boss gue gak ada Tapi gue ditemenin sama Cilai Amin Romi Dia gak tau kalau dia bakal gue suruh makan pakai ini loh Dia gak suka kecap ya? Gitu, suka kecap? Gak suka? Gue juga gak suka kecap Lo gak suka kecap juga? Udah, gapapa Lo pengen makan makhluk pakai kecap? Iya lah Semuanya Semuanya satu-satu cuma dibeli tuh Totalnya masih pantat Mas Ini saya udah dekatkan nih mas Udah, gak bisa lagi Udah? Iya Sip Ini udah? Oke, sip Bayar mas Makasih nih ya Iya, makasih nih Berapa tuh? Waduh, hancur Gak apa-apalah Pak Ratsok, belum marip Ini masih belum Oke mas, saya bayar Bos Nah Ini udah datang Semuanya? Semuanya? Nah, tapi ada cara yang buat Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa? Gak apa-apa Lo boleh makan semua Lo harus habisin, tapi ada satu cara Nah, makan yang harus pakai ini Makan dengan kecap Makan dengan kecap Gini Semuanya Gak apa-apa? Eh, biasa aja Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak apa-apa kecap? Gue tau lo gak suka kecap nih Eh, ada krancinya Gak ini ayamnya tuh Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Sebenernya Gue kesini Gak apa-apa? Sekalian mau tanya-tanya Gak apa-apa. Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Bagaimana sih Dunia e-sports? Karena gini Banyak yang nanya ke gue Bang, gimana sih caranya menyebel ke dunia e-sports? Gimana jadi player, gimana jadi castor? Gimana jadi castor? Nah, bisa jelasin gak? Jadi kalian semua belum tau Gini CGO gue Si branch officer di kantor gue di Michael D.P. Jelasin dong bos Gimana caranya jadi caster gimana masuk ke dunia e-sports sama gimana cara mereka untuk bisa masuk ke bifinal tv e-sports, e-sports indonesia ya Ji buat gue e-sports indonesia lagi bagus-bagusan ya lagi banyak review lagi gara-gara thanks to banyak event luar mana yang kita sampe kayak gini kita masuk, lapangan kerja di e-sports itu kalau kamu punya lapangan dia lapangan kerja di e-sports itu lagi gede banget dan gak kayak dulu kalau dulu tuh cuma aja buat jadi pengarutnya support pengarutnya manager yang kayak gue tugasnya marketing atau tugasnya bikin konser, event atau juga tipe dokter setinggi padahal lagi talent manager nya juga ada apanya lagi, hospitality team nya juga ada udah macam macam aja tapi ini saya buka banyak beragia habis itu gimana cara mereka semua mau nge-plong atau kerja di dunia e-sports nah ini menurut kesalahan ya banyak juga jawab di instagram gua sebagainya juga gimana ini kayaknya gue bisa bekerja di e-sports atau gue bisa di e-sports atau gue bisa di Paypal sejujurnya ya ini namanya kerja kalau dulu tuh masih bisa model passion kalau kamu gak bisa nih model passion doang karena ini jadi industri di industri di industri karena tuh banyak pihak yang terlibat di dalam ya gak cuma providernya doang tapi udah banyak sponsor-sponsor dari luar yang pengen nasok segerikan di sini jadinya gue bener-bener literally butuh orang yang highly qualified gak cuma model passion doang sih oke jadi model passion doang tuh banyak banyak banget yang ngisir gue sebenarnya tuh masih bener-bener ada lah itu dua orang itu yang nangisir gue nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge karena esports itu ngerapai-ngerapai entertainment oooh jadi kalian gak cuma punya passion doang bener-bener E di esports bagi gue adalah entertainment kenapa? karena esports itu basically adalah game game yang kompetitif game yang ditanyakan dan ini ada yang nonton acara nonton banget kayak itu jadi acara esports makanya Orang-orang yang muncul di depan layar kaca, di luar sana, ada chef casternya, ada pro playernya, ada hostnya Itu gue sebut adalah seorang yang ketenya, jadi semua orang bisa jadi tertentu Nah ini adalah nyamitannya gitu, jadi gue suka nggak suka, mau nggak mau, makanya di luar-luarannya Terus gimana cara jadi seorang caster bang Ilik baca-bacaan aja dong? Sebenernya kalo gue tuh simpel, gue tuh kebanyakan ngeliat orang itu, dari pertama gue harus ngeliat kayaknya ada bakat Nggak tau ya, mungkin gue anaknya udah semain tau sedikit, cuma gue ada pilihan kayak gini Cuma basically, semua itu sama, sama kayak lu ada kerjaan di luar Kalo lu mau punya skill apa? Atau lu biasa-biasa aja, lu cuma muar biasa CV di pilih doang Jadi lu bakal cari kerja lu lempar ke banyak tempat, dan membeli satu ke dua yang matang hidup lu, biasa-biasa aja Jadi lu harus be someone different, lu harus be someone above the others Harus? Bisa ngeliatur orang lain? Lu sebetul gue kan jadi shortcaster Jadi shortcaster gak cukup cuma lu memahami gini lu, gak memahami gini juga Lu mesti paham gimana caranya gue bisa membawa omongan Dari itu gue menilainya, dari pertama kali gue ketemu sama orangnya Cara dia nyatuh gue, cara dia ngomongin sama gue Cara dia memperkenalkan dirinya, cara dia menunjukkan orang gue pengen shortcaster Itu tuh berimpaknya gede banget bagi gue Itu berimpaknya gede banget Jadi kalian semua, itu gak boleh, lu lu makan kentang Lalu kentangnya udah pasti Kan lain, udah banyak gini-gini aja Jadi kalian tuh gak cuma ngirim CV doang, tapi kalian bisa langsung bukitin Contohnya, contohnya ada kornet Kornet itu kenapa? Kornet itu, pake video Dan dimana dia nge-case segala macem Dan akhirnya terbukti dia di Sampai dulu, kalo kornet itu ada case-nya juga di Kenapa tuh? Gini, kornet itu pertama kali kenal sama gue Pas gue lagi nganggung FB yang satu-satu Oh iya Gue lagi di FH, tiba-tiba dia dateng nyapan gue Nyolek gue bilang, halo bang Salah soleh Soalnya yang lain gue pengen, eh gue Fahmi Biasanya pengen banget Gue pengen tau dia, Mami gimana sih Karena jadi short cassette Nah, first impression gue sama Fahmi Ketika dia ini apa-buah Pemilihan kata-kata-kata, cara dia ngomongnya Dan cara dia tutup poin ngomongin kanan Dia kena di short cassette Gue langsung head off Di segala yang kena something Dia bukan orang-orang yang biasa Barang-orang yang kayak gitu Barang-orang yang kayak gitu tuh Lengong sih, siapnya Tapi betul-barang, basically step-nya kalo kena di short cassette Pertama, lo harus dicadar dulu bahwa Model apa aja sih yang lo punya Selain banget awan lo di game itu Dan passion lo disitu Dedikasi, passion, segala macam Dan pasti Terus Dan lo have You have to improve your skills Kayak orangnya, dia bikin videonya Ketiga Dan yang ketiga Lo mesti pandai Ambil kesempatannya Angkat kesempatannya gak ada di dua kali Nah, kayak cerita lo sih Zaman dulu Jadi bagi yang lo tau Gue dulu gimana sih jadi short cassette Gue dulu Gak sengaja main ke Revival TV Habis itu Disana ada pertandingan NPL Kualifikasi dan LMP yang lagi bertanding Nah, Gabi adalah casternya Satu-satu caster lalu Masalah gitu Dia lagi capek Dia lagi istirahat Karena dia sudah masih aktifasi Dan juga nge-cash Tapi Disitu Karena pertandingan Ternyata 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 Jadi Iya gak ba-paa Dan gue coba Ternyata Aku akan black Ternyata Ternyata Tapi Gini Yang gue paling gak suka Adalah Masyarakat Gak akan masuk orang luar Kenapa jadi? Entah gue pengen sesuatu bawa dia Gak begini, gue juga mesti ngomong sama orang luar Mesti bakal tak hubung, ini gue gak ngasih kenapa kan Nah, kembuni gak ada kenapa Gue pengen ngomong juga nih Gue, gak ngasih apa-apa Masih harapan palsu ke orang-orang luar sana Yes, kalo lu kan sesuatu Lu pengen jokis, lu pengen jokis, lu pengen jokis Lu pengen jokis, lu pengen jokis, lu pengen jokis Yes, you can actually work hard for it Betul, betul Betul, tapi bukannya Semua orang itu Bisa jadi kayak gitu Gue menjokisnya Segimana caranya gue usaha, gue gak bakal disini Karena Somehow gak cocok Emang juga cocok aja di luar-luar Gak jauh-jauh, bukan jauh-jauh di rumah Tapi gue gak jauh-jauh Gak jauh-jauh ngomong sama orang-orang gitu Oke, tapi lu di dalam kamera oke lah Betul, jadi Kadang-kadang orang itu jadi Lu pengen kerja, pengen bikin e-sports Tapi banyak juga Yang ngomong kayak gitu ke gue Nah itu gue pengen kerja buat e-sports Aku gak jatuh, kayaknya harus kenal Gitu loh, itu dua hal berbeda ya Kalo lu cuma pengen kerja buat kendalai e-sportsnya Dan pengen suku bisa jadi macam-macam Lu bisa jadi macam-macam Buangkan gue, bantuin ke Bikin 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 Atau bikin e-sports turnamen Yang di kampusnya sendiri, itu udah Lu pengen si gak? Dan sama-sama, karena mikirnya Walaupun lu kerja di e-sports, gak ias Gue harus di depan lain Gue bakal dipuja sama masyarakat di luas Oh, jadi bukan hanya mau terkenal Jadi Apalagi ke dunia ini semua Bukan buat terkenal Tapi buat menggembangkan industri nya Buat menggembangkan diri lu juga Kalo memang passionate lu di dalam situ Lu bisa jadi pro player, tapi jadi cancer Atau orang yang di belakang layar Dia orang yang berdedikasi di belakang layar Semua event lancar buat kardian Dan umurnya baru 19 tahun Tapi gajinya udah Lantas-lantas-lantas Betar kali? Lebih gini daripada Dua-dua disantara-santara pun Dia setanglah manager di atasnya lah Itu belum sama bonus Itu bukti kalo kalian gak harus jadi cancer Gak harus jadi pro player Gak harus jadi apa-apa Tapi di belakang layar Nek, Eli Nekan e-sports Gue mau nanya Gimana pendapat seorangnya Eli Sekarang ini hal yang paling rasial adalah Gue ingin menanyakan langsung Berdapat gue Bagaimana tetap Slot GFL Waduh Setia jumlah itu Impactnya Impactnya bakal Impactnya di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih